assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh seperti yang kalian lihat ini adalah pintu kamar mandi biasa dan kita akan mencoba untuk membuat pintu ini menjadi pintu otomatis jadi begini konsepnya jika kalian masuk kamar mandi kemudian menutup pintu maka lampu kamar mandi ini akan menyala secara otomatis dan apabila kalian sudah selesai dari kamar mandi dan membuka pintu maka lampu akan mati dengan sendirinya jadi serba otomatis ya jadi kalian enggak usah repot-repot matiin lampu secara manual ataupun lupa matiin lampu sehingga boros di listrik Oke langsung aja deh bagaimana kah cara pembuatannya kalian ikutin aja sampai selesai yang perlu kalian persiapkan ini nih micro suite kalian bisa dapatkan ini di toko online atau toko listrik dengan harga 5000-10000 rupiah di sini kita bisa lihat ada nomor-nomor ya huruf-huruf di bodinya disini ada tulisan com NO dan NC nah nanti kita akan jelaskan bagaimana cara penyambungan kabelnya biasanya pengkabelan saklar rumahan kayak begini nih dari 220 VAC nyambung ke saklar nah dari saklar nyambung ke lampu dari lampu nyambung ke netral seperti ini aja kita akan coba modifikasi sedikit dengan menambahkan micro suite pada bagian antara saklar dan lampu kayak begini nih dari saklar kita sambung ke terminal com micro suite kemudian terminal NO nya dengan kabel jika selesai menyolder kalian jangan lupa untuk menutup pada bagian terminalnya ya takutnya setrum karena nanti akan dialiri oleh tegangan 220 micro suite yang sudah disolder kita pasang pada bagian dan pojok kiri pintu dekat engsel dengan posisi kayak begini ya harus benar-benar pas jangan terlalu maju jangan terlalu mundur mesti pas supaya ketika pintu ditutup si micro suite ini bisa tertekan juga tuasnya kemudian kita buka saklar kita putar bautnya berlawanan arah jarum jam nah pada bagian belakang saklar disini ada sambungan-sambungan kabel ya kalian tinggal ikutin aja sesuai dengan gambar yang tadi setelah selesai kita sambung kita pasang lagi saklar nya seperti semula sekarang kita coba tes ya kita masuk nih ke kamar mandi kemudian kita tutup pintunya dan lampu menyala dan apabila sudah selesai kita keluar maka lampunya akan berhenti sendiri oke sekian video dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati